Pada video kali ini kita akan ngomongin tentang pelajaran marketing dari kisah Nabi Ibrahim Ya, kisah Nabi Ibrahim Bukan Nabi Muhammad, bukan Nabi yang lain Tapi Nabi Ibrahim Kira-kira pelajaran apa yang dapat kita petik hikmahnya? Yuk, mari kita simak cerita selengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan Dan masih di channel kita, ProjasaWeb Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran marketing dari kisah Nabi Ibrahim Kenapa saya ambil judul ini? Karena memang hari ini bertepatan dengan idul adha ya Jadi kita coba ambil pelajaran marketing dari kisahnya Nabi Ibrahim Oke, kita langsung saja masuk ya Nah, ini karena saya bukan pakarnya sejarah Nabi Nah, jadi saya mengambil langsung dari pakarnya ya Ustadz Khalid Basalamah ya Jadi kalau teman-teman cari di Youtube itu Cari aja Ustadz Khalid Basalamah Sirah Nabawi Nah, InsyaAllah keluar banyak sekali videonya Nah, saya ambil di part 2-nya kalau nggak salah ya Itu kan ada bisa sampai belasan partnya Nah, teman-teman ambil yang part kedua itu adalah kisah Nabi Ibrahim Oke, kita langsung coba napaktilas gimana sih kisah Nabi Ibrahim itu Nah, yang pertama itu Nabi Ibrahim itu punya anak ya Nabi Ismail Jadi tinggalnya itu di Mekah bersama ibunya Kalau teman-teman ingat ceritanya kan Ketika Nabi Ismail ini kecil Itu dia ditinggal oleh Nabi Ibrahim bersama ibunya di Mekah Nah, disitu akhirnya Siti Hajar ibunya Nabi Ismail menemukan mata air zam-zam di bawah hentakan kaki Nabi Ismail Seperti itulah kira-kira ya Sedangkan Nabi Ibrahim itu tinggalnya di Palestina Jadi beda kota ya Beda negara bahkan Dan ini cukup jauh ya kalau kita lihat di peta Nah, kemudian Nabi Ibrahim itu untuk pertama kalinya bertemu dengan Nabi Ismail Itu setelah Nabi Ismail menikah Dan bukan pernikahan yang pertama Tapi pernikahan untuk kedua kalinya Jadi ceritanya itu Nabi Ibrahim pernah datang ke Mekah untuk bertemu Nabi Ismail Kemudian pada pertemuan pertama ternyata Nabi Ismailnya sedang pergi berburu Kemudian Nabi Ibrahim pulang kembali ke Palestina Nah, kemudian ketika Nabi Ismail sudah menikah untuk kedua kalinya Istri kedua Barulah Nabi Ibrahim itu bisa bertemu dengan Nabi Ismail Kemudian setelah beberapa hari ketemu itu Langsung turun perintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail Nah, bayangin Pertama kali ketemu Begitu ketemu langsung diminta untuk disembelih Kemudian Nabi Ibrahim itu menyampaikan pesan ini kepada Nabi Ismail Dan Nabi Ismail menerimanya dengan penuh kesabaran Nah, kemudian mereka berdua berjalan ke suatu tempat di antara Musdalifah dan Mina Tempat inilah yang diperintahkan Allah sebagai tempat penyembelihan Nabi Ismail Selanjutnya, saat menuju tempat tersebut Setan menggoda Nabi Ibrahim Menggoda dengan berbagai alasan ya Tentang anaknya yang baru pertama kali ketemu gitu kan Dari berbagai sisi digoda Lalu Nabi Ibrahim ternyata tidak tergoda Dan melempar batu sebanyak tujuh kali kepada setan Pada percobaan pertama, setan itu gagal Jadi setan melakukan percobaan kedua Dan percobaan kedua juga tetap gagal Dan dia dilempar lagi oleh Nabi Ibrahim Dengan batu sebanyak tujuh kali Tetapi, si setan ini tidak patah semangat gitu ya Setannya itu bersemangat banget gitu untuk menggoda Akhirnya setan mencoba sekali lagi untuk yang ketiga kalinya ya Nah, dua kali ditolak oleh Nabi Ibrahim Setan mencoba lagi Dalam percobaan yang ketiga ini Ternyata ditolak lagi dan dilempar lagi Dengan batu sebanyak tujuh kali Nah, tidak kenal henti ya setannya ya Nah, setelah godaan setan berhasil dilewati Lalu sampailah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim Pada tempat yang ditentukan oleh Allah Dan terjadilah kisah penyembelihan Nabi Ismail tersebut Kemudian, begitu hampir disembeli Nabi Ismail Allah langsung menggantikannya dengan sebuah sembelihan kurban Dari kisah tersebut Akhirnya kita merayakan peristiwa ini Dengan hari raya kurban Atau idul adha Nah, seperti itulah kira-kira kisah singkat Tentang Nabi Ibrahim ini ya Kisahnya panjang banget teman-teman Kalau teman-teman tonton Ustadz Khalid Basalamah itu bisa dua jam ya Nah, tapi kita singkat aja Supaya kita dapat ambil pelajaran marketingnya Ini apa dari sisi marketing gitu ya Saya percaya seluruh kisah itu Kisah Nabi Walaupun kisah apapun dalam Sejarah kebudayaan Islam itu Punya hikmah gitu ya Punya sesuatu yang jika kita pikirkan itu Ada manfaatnya gitu Nah, disini saya berusaha mencari hikmah tersebut Nah, tapi bisa salah bisa benar gitu ya Jadi, kalau ada yang memiliki pengetahuan lebih dari saya Tolong diingatin ya kalau salah Oke, yang pertama Nah, buat teman-teman yang belum tahu Ini yang tanda merah itu adalah Mekah ya Yang tanda putih ini di atas ini Palestina Kalau kita tarik garis lurus dari Mekah sampai ke Palestina Itu adalah 1263 km Seperti itulah jarak yang harus ditempuh oleh Nabi Ibrahim Untuk bertemu dengan Nabi Ismail Jauh banget kan ya Kemudian saya coba Nggak mungkin kan Jalan kaki gitu ya Jadi saya pikir mungkin Nabi Ibrahim menggunakan unta Lalu saya cari di Google Unta itu kecepatannya seperti apa Nah, ternyata kecepatan unta itu hanya 5 km per jam Ini sih mirip-mirip manusia gitu ya Bahkan ya sekitaran jalan kakinya manusia gitu ya Unta kalau 5 km per jam Nah, kalau kita bandingin dengan jaraknya Nah, 1263 dibagi 5 Itu sama dengan 252,6 jam Nah, kalau kita bagi 24 Kira-kira dapatnya 10 hari 10,5 hari Nah, ini perjalanan dengan menggunakan unta Bisa sampai 10 hari Itu kalau untanya nggak berhenti 24 jam jalan terus gitu ya Selama 10 hari Bisa gempor untanya Kalau kita coba kira-kira Untanya itu berjalan 12 jam Nah, kira-kira perjalanan itu bisa ditempuh 20 hari Artinya 20 hari perjalanan Dari Palestine ke Mekah Nah, ini kalau kecepatan untanya benar ya Jadi saya cari di Google gitu Nggak tahu deh kecepatan unta zaman dulu itu gimana gitu Tapi kalau zaman sekarang Kira-kira itu 20 hari perjalanan Baru sampai ke Mekah Nah, jauh banget kan Itu pun kalau jaraknya itu ditarik garis lurus Nggak mungkin garis lurus lah ya Kalau di Padang Pasir Pasti belok-belok gitu Mungkin bisa sebulanan gitu sekali Kalau mau sekali datang ke Mekah gitu ya Nah, ini perjalanan yang sangat jauh saya rasa Tapi tetap aja ditempuh Nah, kemudian pelajaran apa dari sini Kalau menurut saya sih Ada pelajaran penting Yaitu pentingnya sebuah hubungan Jadi untuk menjaga sebuah hubungan Nabi Ibrahim rela melakukan perjalanan sejauh ini 20 hari Atau mungkin bahkan 30 hari gitu ya Kalau nyantai perjalanannya Ini perjalanan yang panjang sekali Tapi demi sebuah hubungan Jarak itu nggak penting Yang penting hubungannya gitu ya Dalam marketing Hubungan kita dengan pelanggan Itu juga penting ya Sangat-sangat penting Nah, ini dapat kita lihat Dalam dua konsep berbeda Yang pertama itu adalah konsep marketing Yang kedua itu adalah Inbound marketing Nah, ini dia Kita bahas ya Bagian marketingnya Oke, kita langsung aja Ini Marketing konsep Kalau teman-teman belum tahu Marketing konsep Bisa cari di Google Tentang marketing konsep Projasaweb juga ada nulis Kalau nggak salah Udah masuk alaman satu Google ya Nah, sebenarnya ada 6 Tapi di sini cuma disebutin 5 ya Saya cuma bahas Marketing konsep yang Yang kelima Yaitu konsep marketing berwawasan sosial Nah, jadi ini pengertiannya Konsep pemasaran berwawasan sosial Adalah prinsip pemasaran Yang menyatakan bahwa Perusahaan Harus mengambil keputusan yang baik Dengan memperhatikan Keinginan konsumen Persyaratan perusahaan Kepentingan jangka panjang konsumen Dan kepentingan jangka panjang masyarakat Nah, dari pengertian ini Ini cocok banget gitu ya Bagaimana Nabi Ibrahim itu mementingkan sebuah hubungan Tanpa memandang jauhnya tempat Atau kerja keras yang dibutuhkan untuk menjaga hubungan tersebut Nah, kita di bidang marketing Kita juga harus mengutamakan hubungan Baik itu hubungan antar internal perusahaan Kita sama karyawan dan lain-lain gitu ya Tapi juga hubungan dengan pelanggan Jadi hubungan ini sangat penting Nah, pada konsep pemasaran berluasan sosial ini Kita nggak hanya memandang hubungan jangka pendek Tapi kita pikirkan jangka panjangnya si konsumen Nah, contoh yang paling sering diungkapkan untuk hal ini adalah Pada bisnis makanan Jadi kita jadikan bisnis makanan ini jangka panjang Artinya, bagaimana kalau si konsumen mengkonsumsi makanan yang kita produksi dalam jangka panjang Kira-kira baik nggak buat kesehatan mereka gitu ya Nah, jadi hubungan jangka panjang Jangan sampai kita produksi makanan Kalau dimakan oleh konsumen Itu bakal berdampak buruk secara jangka panjang Ini sangat tidak baik untuk hubungan kita secara jangka panjang Nah, ini ya Ini maksudnya Artinya, teman-teman juga harus mulai mengadopsi konsep marketing ini Konsep marketing ini justru disampaikan oleh Philip Kotler ya Bukan orang Islam Tapi ini sangat islami banget gitu Mengutamakan para pelanggan Nah, ini salah satu pelajaran penting dari kita ya Kita harus mulai menerapkan konsep ini Nah, kemudian ada yang namanya inbound marketing Nah, ini juga terkait dengan pelanggan Bagaimana hubungan kita dengan pelanggan Jangan jadikan pelanggan itu hanya sebagai objek untuk menjual produk kita Tapi dalam inbound marketing, kita harus menjadikan pelanggan itu sebagai human Sebagai manusia seutuhnya Jadi kita berinteraksi, kemudian kita menyediakan help pull Sesuatu yang dapat membantu mereka dan secara holistik gitu ya Artinya dalam inbound marketing itu, teman-teman bukan melakukan teknik-teknik marketing tradisional Teknik marketing tradisional itu gimana sih? Jadi kita sebagai perusahaan atau sebagai penjual itu menginterupsi pekerjaan mereka gitu ya Menginterupsi pekerjaan pelanggan Terus memaksa mereka untuk menerima tawaran Contoh tekniknya gimana? Lewat iklan televisi Mereka lagi asik-asik nonton drama misalnya Tiba-tiba iklan kita muncul Twing gitu kan Dan itu menginterupsi kegiatan mereka Dalam inbound marketing, caranya bukan kayak gitu Kita buat mereka datang ke kita Biasanya caranya itu dengan konten Kita buat konten-konten yang bermanfaat, yang mendidik Nah, karena mereka tertarik sama konten yang kita buat Mereka akhirnya datang ke kita Baik itu ke IG story, IG ke Instagram kita, ke Facebook Bahkan sampai ke website gitu ya Kalau di website kita punya artikel-artikel yang bagus Mereka akan sering berkunjung ke website kita Calon-calon pelanggan ini Nah, dengan konten-konten kita tersebut Artikel yang mendidik, postingan Instagram yang mendidik Akhirnya kita membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan Pelanggan pun merasa sangat berterima kasih terhadap konten-konten kita Karena konten kita dapat mengembangkan pemahaman mereka Itu dia, inbound marketing Jadi dua hal ini sudah diterapkan di marketing Di digital marketing saat ini Dan kita sebagai umat Islam Juga sepertinya menerapkan dua hal ini Karena memang selaras dengan apa yang telah diajarkan oleh Islam Kita mengutamakan pelanggan Mengutamakan hubungan kepada orang-orang di sekitar kita Nah, ini dua hal yang pertama yang dapat kita pelajari Oke, selanjutnya apa lagi yang dapat kita pelajari dari kisah Nabi Ibrahim? Teman-teman ingat nggak? Nabi Ibrahim itu ketemu Nabi Ismail setelah dia sudah menikah Untuk yang kedua kalinya Jadi umurnya itu sudah nggak muda lagi ya Tapi dalam beberapa hari setelah ketemu Nabi Ibrahim langsung diperintahkan untuk menyembeli Nabi Ismail Dan anehnya Nabi Ismail dengan sabar menerimanya Nah, ada dua hal di sini ya Yang pertama penyampaian sesuatu dengan jujur oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail Nah, karena Nabi Ibrahim menyampaikan dengan jujur bahwa ini adalah perintah Allah dan harus dikerjakan Maka Nabi Ismail pun dapat menerimanya Nah, dalam hal marketing kita juga nggak boleh menyampaikan sesuatu yang tidak benar Dalam marketing sekalipun gitu ya Dalam rangka menggait pelanggan Jangan sampai kita menyampaikan sesuatu yang tidak benar Berjanji sesuatu yang tidak dapat kita tepati Akan berdampak pada perusahaan kita jangka panjang Bisa dicap perusahaan yang suka bohong gitu Bahaya sekali ya teman-teman ya Nah, yang kedua itu adalah brand value Kalau dicari di Google brand value itu apa Yaitu kepercayaan yang dipercayai oleh sebuah brand Dalam hal Nabi Ibrahim dan Ismail Kepercayaannya jelas ya Kepercayaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah, itu yang menyatukannya Kekuatan iman, Islam gitu ya Itu yang menyatukannya Jadi begitu perintah itu disampaikan Nggak ada penolakan sekalipun Nah, kalau kita bicara marketing Brand yang teman-teman jual itu juga harus memiliki value Value yang sudah dikomunikasikan kepada target marketnya Jangan sampai kita sendiri itu nggak percaya dengan brand yang kita bangun Kita sendiri nggak pakai brand yang kita bangun Itu apa namanya itu? Kita jual sesuatu yang tidak kita percayai Itu aneh banget ya Aneh banget, marketing yang aneh banget gitu Kenapa? Kalau brand value ini sudah terbangun Kemudian sudah terkomunikasikan dengan target market teman-teman Bisnis teman-teman dan target marketnya Sudah memiliki value yang sama gitu Contohnya misalnya value tentang hidup sehat Misalnya, me sehat gitu ya Baru-baru ini sering banget iklannya ya Nah, me sehat Jadi value-nya adalah hidup sehat gitu ya Apakah target marketnya itu mau gitu kan hidup sehat? Nah, kalau ternyata target marketnya mementingkan hidup sehat Maka pasti produk ini akan terjual dengan laris Nah, jadi teman-teman brandnya itu harus punya value ya Nilai yang dipercayai bersama Yang bisa dikomunikasikan kepada target market Oke, begitu Kemudian yang terakhir yang saya dapatkan itu menurut saya adalah work ethic Nah, ini kita belajar dari setan ya Setan itu tiga kali menggoda Sekali ditolak, coba lagi Coba yang kedua kalinya Coba yang kedua ditolak lagi Coba lagi sampai tiga kali ditolak Nah, ini work ethicnya setan Nah, tapi work ethicnya Nabi Ibrahim Lebih hebat lagi gitu ya Begitu datang malah dilempar pakai batu Dan lemparnya itu bukan sekali Sampai tujuh kali gitu ya Datang lagi kedua Dilempar lagi pakai batu tujuh kali Datang lagi ketiga Dilempar lagi sampai tujuh kali Nah, ini work ethic ya teman-teman Nah, teman-teman juga harus menerapkannya pada diri masing-masing Nah, bagaimana kita ingin mencapai tujuan Itu pasti akan mendapat berbagai halangan Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan kinerja kita Untuk mencapai tujuan tersebut Kalau ada halangan segede gunung gitu kan Itu pun harus tetap kita lewati Karena tujuan kita itu jauh lebih berharga gitu ya Cara melewatinya gimana? Dengan kinerja yang baik Dengan berusaha sekuat mungkin yang kita bisa gitu ya Nah, inilah work ethic Dan ingat, rintangan itu bisa jadi berupa pesaing teman-teman gitu ya Kita memiliki, kita sudah memiliki brand value yang keren banget gitu ya Yang kita share kepada target market Tapi ternyata pesaing kita menggunakan teknik marketing yang asal jadi aja Nggak pakai brand value sama sekali Artinya segala hal dilakukan gitu kan Untuk merebut pasar kita Nah, ini tidak bisa tidak Hanya bisa dilakukan dengan work ethic gitu kan Kalau kita memilih untuk membuang brand value kita Maka brand kita itu akan hancur gitu kan Nah, tapi kalau kita melawannya dengan work ethic Maka kita sama saja membangun brand dengan lebih kuat Ini dilakukan oleh banyak sekali brand pada awal-awalnya Kalau teman-teman lihat cerita Microsoft, Bill Gates Kan Bill Gates bilang ya Kalau saya disuruh milih, saya lebih suka meng-hire orang yang malas Kata Bill Gates Karena orang yang malas itu akan mengerjakan sesuatu dengan cara yang mudah Nah, Bill Gates bilang gitu Tapi kalau teman-teman baca sejarahnya Ketika Bill Gates membangun Microsoft Itu kerjaannya nggak ada yang malas sama sekali gitu ya Jam kerjanya malah lebih panjang daripada orang biasa Bill Gates bahkan menghapalkan plat nomor mobil dari pegawainya Sehingga dia tahu siapa pegawainya yang pulang lebih awal Nah, loh Sampai segitunya Itu Bill Gates Hampir di semua perusahaan yang sukses itu seperti itu ya Sama juga dengan Jack Ma ya Jack Ma Alibaba Kalau Alibaba itu Jack Ma cerita di awal-awal Kalau setahun dia sampai 380 jam berada di atas pesawat Nah, bayangin tuh Bisa kemana aja gitu ya Keliling dunia gitu ya Di atas pesawatnya 380 jam 300 sekian-sekian jam lah gitu ya Nah, di atas pesawat Nah, itu selain kerja cerdas Tapi kalau jumlahnya sedikit Tetap kalah dengan kerja cerdas yang jumlahnya banyak gitu ya Jadi, work ethic itu sangat penting Oke, jadi simpulannya itu ada Yang pertama itu adalah konsep pemasaran Yang kedua adalah inbound marketing Yang ketiga itu adalah brand value yang kita percayai Dan yang terakhir itu adalah work ethic Nah, mungkin ini dia Empat kesimpulan yang dapat kita ambil Dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, seperti biasa Jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan Tolong teman-teman ingatin ya Jangan sampai nggak diingatin Supaya saya dapat melakukan perbaikan Pada channel ini dan pada diri saya sendiri Dan jika ada pendapat yang berbeda Teman-teman bisa masukin ke kolom komentar Supaya kita bisa berdiskusi Jika ada masukan Teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya Karena saya sangat terbuka Dengan segala macam masukan Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan Cantupkan juga di kolom komentar Supaya semua usulan teman-teman Dapat saya wujudkan dalam bentuk video Buat yang belum tahu Video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web Tempat di mana teman-teman bisa belajar Digital Marketing secara gratis Caranya mudah Cukup kunjungi projasaweb.com Garis miring Akademi Ada ratusan artikel dan video Yang dapat teman-teman pelajari Jika ada pertanyaan mengenai materi Teman-teman tinggal hubungi saya Melalui email info at projasaweb.com Gratis tanpa biaya apapun Harapannya dengan program ini Semakin banyak orang yang memahami Digital Marketing Saya percaya jika semakin banyak orang Yang paham Digital Marketing Maka ekonomi kita juga akan semakin baik Yuk dukung program ini Dengan cara subscribe dan share video ini Serta mengunjungi Projasa Web Akademi Jika Wait... Jika ada yang Lana Jika ada yang AMAR Jika ada yang ditenggelar